Halo selamat pagi pemisah di rumah apa kabar hari ini ya semoga saya temui dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun juga ya baik pada pagi hari ini saya akan melanjutkan memasak ya saat ini saya akan membuat cumi saus tiram ya bahan-bahannya seperti ini ya ini sudah cuminya sudah saya rendam ya pakai garam sama ini jeruk ya biar tidak amis dia ya ini sudah saya aduk-aduk tadi ya sekarang tinggal kita goreng-goreng dulu tumis seperti ini ada jahe, ada lengkuas, ada tomat ada serai ada bawang peri ya ada bawang bombay ada saus sori, ada gula ada aqua ada garam ya ada ini bawang goreng yang sudah saya goreng tadi baik bisa di rumah saya akan menyalakan dulu kompornya saya masak kilat ini karena saya akan ke kantor ya anak-anak sudah sudah sarapan semuanya saya buang air biar cepat nah ini panaskan dulu penggorengan panaskan dulu penggorengan ya masukkan ya kita tumis ya ini pakai minyak bali ya minyak tanusan saya ke rumah ya saya masak kilat hari ini ini bawang bombay sudah saya masukkan semuanya saya masukkan ya ini jahe ada lengkuas ada cahe ada bawang bombay kemudian ini ada bawang putih bawang merah lombok besar hijau lombok besar merah sama sabu rawit ya aduk saja semuanya ya biar disampu rata dia ya ini bisa di rumah ya sudah masukkan serisnya saya masukkan tomatnya kenapa saya selalu masak masak tomat ya karena jagoan saya tidak suka masakan tomat sehingga saya harus masukkan tomat ini ke dalam masakan saya karena tomat ini banyak sekali hasilnya yaitu vitamin C ya bagus sekali vitamin C supaya tidak sariawan kulit kita jadi kencang jadi cerah ya semua bubuk-bumbu ini mengandung vitamin ya karena baunya menyelap ya saya hidupkan dulu blowernya nah dan bau harum kita tunggu biar dia layu jampang kuatnya tinggal dioseng-oseng aja bubuknya serba rajang semuanya ya boleh saja kalau diulep pakai bumbu halus juga boleh karena saya mempersingkat waktu mau kerja ya nah ini saya sudah masak silat dulu karena contoh lagi Pak Do datang langsung sarapan beliau tidak dapat tidur sama sekali dari kemarin karena beliau nolong kebetulan ada yang melahirkan malam ini ya nah nanti lagi baunya sudah enak tidak enak baunya saya masukkan peringnya biar ada hijau-hijau nya bisa di rumah ya biar ada hijau-hijau nya nah saya masukkan garam saya masukkan gula ya bagi yang suka manis silahkan gula yang banyak kalau yang suka manis apa-apa ya seperti ini saya masukkan bawang goreng dari goreng hancur bumbunya nah ini saya akan masukkan cumi nya tadi malam saya membersihkan cumi ini dari tinta-tintanya ya agak ribet iklan bersihkan ini harus dari langsung ya dari keran air mengalir ya supaya tinta-tintanya bersih ya dan tulang yang lunak itu kita tarik kemarin saya sudah nyuci isi air sedikit isi saus dulu saus piram ini bisa kasih ini ini saus raja ini lalu cumi ya itu saya isi air nah air itu ini baru kita masukkan ini cumi nya nah kita masukkan cumi nya semua bagi yang suka cumi ya bisa buat masakan sendiri di rumah tidak isi bumbu pun cumi itu enak ya direbus biasa saja dibuat kuah diisi garam saja sudah enak cumi nya ini karena emang sudah enak dia ya nah masuk di rumah sudah kelihatan cumi nya sudah kelihatan cumi nya nah ini tinggal kita godok masuk di rumah gampang kan buatnya tinggal masuk masukkan saja bumbu rajangnya ya seperti ini tuh cumi nya udah kelihatan nah ini udah kelihatan dia cumi nya bersih kan karena saya cuci bersih banget cumi nya nah bisa di rumah ya ternyata cumi itu ada tulang lunaknya ya di belakangnya itu harus kita cabut dan kita harus bersihkan sekali ada ibu-ibu yang suka dengan tinta cumi bisa katanya enak sih kalau saya gak bisa ya saya bersihkan semuanya dan matanya juga kan ada matanya ada mulutnya tuh ya saya bersihkan semuanya saya tarik-tarik ini kita tambahkan lagi saus kurangnya biar enak sabar ibu-ibu ya biar mengusut airnya biar dia matang cumi nya ya dan ini juga saya sudah menggoreng tahu tadi ya tahu kotak-kotak kecil ya nanti kita akan masukkan ke sini icip-iccip dulu gimana rasanya enak banget cumi nya mantap uangnya juga enak kita harus pinter-pinter ya bisa di rumah ya untuk memilih cumi yang segar kalau cumi nya masih kenyal dan baunya bau amis segar bau-bau laut begitu ya itu berarti cumi nya masih bagus ya masih segar ya itu bagus gitu kalau ada cumi yang hancur kita bersihkan sudah lama cumi nya jangan dipakai ya bisa di rumah ya kalau cumi yang bagus pada saat kita membersihkan dia masih bau aroma-aroma laut ya dan dagingnya kenyal tidak hancur saat kita potong-potong terima kasih pemisah di rumah mbak koma Yuli Indriani sudah nonton siaran saya terima kasih mbak Riana hari sekian makasih sayang terima kasih sayang sudah nonton siaran saya ini saat ini saya membuat cumi saus tiram ala saya ya ini request jaguan ini seperti ini saya matikan blowernya dulu biar gak terlalu keras suaranya nah ini sudah musuh airnya makanya juga sudah enak sudah pas menurut saya ini banyak kuahnya ya suami saya suka dengan kuah juga jagoan saya suka dengan kuah enak banget saya tambah gula lagi dikit karena saya tidak memakai gula bali gula merah pakai gula putih saja boleh kalau biasa di rumah ibu-ibu punya gula merah di rumah bagus sekali seperti ini ya sayang ya hati-hati nak ya jam berapa pulang nak jam 10 ya gak dibawain makan ya ke sekolah enggak oke i love you dadah sayang tunggu biar menyusup dulu airnya enak banget yummy jadi pengen makan nih pengen makam ini cumi juga bisa diolah ya kita kalau mau buat cumi goreng diisi tepung ya tepung serbaguna itu bisa kita olah ya terserah ibu-ibu ya silahkan seleranya mau masak cumi mau diapakan ya yang penting enak pasti keluarga di rumah suka ini gampang sekali bunganya serba dipotong-potong serba dirajang harum banget saya merasakan keharumannya disini ya kalau ibu-ibu di rumah remaja putri yang cantik cukup membayangkan saja ya bagaimana wanginya masakan saya disini ya terima kasih atas kebersamaannya terima kasih semuanya ya saya mau siap-siap ini mau ke kantor nih biar gak telat saya apel pagi ya ini sudah mateng saya akan ambilkan piring penyajian dulu udah mateng ini kuahnya enak banget nih diisi nasi hangat nasi panas saya sudah masak nasi tadi malam ya nah ini saya masukkan sekarang nah ini ini saya masukkan kemarin bisa di rumah tuh saya campur ya terasi kita saja nah ini seperti ini ini tahu cumi saus tiram nah seperti ini tuh enak banget si tahunya si cuminya nih enak banget ini nanti saya akan bawa ke kantor ya biar anak-anak makan di kantor tuh enak banget baunya enak sedap tuh cumi tahu goreng saus tiram ala mama dewi caput tuh udah menyusut airnya nah ini sudah selesai sudah selesai saya masak tinggal saya menghidangkan saja saya tunisnya di rumah nah ini ya itu kan saya tambahkan hijau untuk mempermanis untuk mempercantik tampilan ya saya selalu menggunakannya ini biar biar cantik nah ini seperti ini untuk garis enak banget terima kasih Tia sudah banyak ya dapat resep dari mama ya sayang nah ini udah deh terima kasih pemisah di rumah atau bersamaan ya terima kasih sudah nonton siaran saya jumpa lagi dengan tema masakan yang lain terima kasih selamat pagi dan salam bye bye udah mateng selamat menikmati selamat menikmati